Pemirsa TPS 14 keurahan sukakarya Kota Baru, kelar penghitungan suara ulang. Hal ini dilakukan karena adanya permintaan saksi yang mencurigai adanya indikasi kecurangan. Meskipun sempat tertunda, rapat pleno rekapitulasi suara kembali dikelar pada selasa 20 Februari 2024 bertempat di Kejamatan Kota Baru. Awal mulanya, pleno yang dimulai pada pukul 8.00 waktu Indonesia Parat berjalan tanpa ada perdebatan atau intrupsi dari peserta. Namun sekitar pukul 23.58 waktu Indonesia Parat, salah satu saksi partai mempertanyakan kondisi surat suara yang dipresentasikan oleh PPK. Saksi mempertanyakan banyaknya pengubahan atau revisi pada si pleno yang ditutupi dengan TPEX. Akhirnya PPK memanggil petugas TPS untuk mengklarifikasi. Pada klarifikasinya, Elena selaku ketua TPS 14, Kelurahan Sukakarya mengatakan hal itu dikarenakan kondisi penghitungan suara di 14 Februari dilaksanakan sekitar pukul 4.00 dini hari yang mana petugas dalam kondisi mengantuk. Sehingga beberapa data mengalami perbaikan. Elena mengatakan pada saat penghitungan suara saat itu, juga dihadiri oleh calon legislatif nomor urut 4 Partai Amanat Nasional yakni Rio Ramadhan. Sontak suasana rapat semakin rio. Para saksi pun semakin mendesak untuk penghitungan suara ulang. Akhirnya terjadilah penghitungan suara ulang, sehingga ditemukan perubahan total suara caleg nomor 4 pan Rio Ramadhan, yakni dari 71 suara menjadi 70 suara. Ini kemarin tuh Bapak Ibu, kita itu sudah benar penghitungannya 218. Tapi pas kita ulang, kok kurang gitu loh. Jadi kita kemarin tempat buatnya itu 217. Nah, disitu kan, sekali kita umpam lagi, penghitungan dari hasil Ciparno-nya itu ketemu di 218. Gitu Pak. Ini kasar penghitungan 4? Nanti kemarinan. Masalahnya gini, kayak Ciparno-nya itu kan penghitungannya sudah di ujung nih, di jam 4 subuh gitu, mungkin posisi sudah ngantuk Pak. Jadi kita sudah nggak fokus ke situ banget gitu. Padahal kita sudah berusaha untuk melegin mata gitu kan. Jadi kita sebisa mungkin, ngelihat itu pun sudah kayak tanah-tanah, kemarinan itu udah, bisa nggak istilahan dulu sejenak gitu kan. tapi tuntutan saksi disitu ada saksi pan tuh sama calegnya langsung. Langsung ada calegnya disitu. Calegnya itu kebetulan di nomor 4, atas nama Rio Ramadan. Dan mereka langsung. Ada saksinya juga disitu, tapi saksi pan yang langsung disitu karena dia masih gadis, katanya kan, minta pulang dia. Jadi nggak sampai selesai. Tapi dari perwakilan caleg itu ada. Tidak ada masalah dengan beliau sebenarnya. Hal senada disampaikan oleh Rio, petugas PPK Kecamatan Kota Baru, Divisi Hukum dan Pengawasan. Pada saat diwawancarai, ia menunjukkan perubahan hasil saat dilakukan PSU. Selain perubahan yang terjadi pada caleg pan nomor 4, juga terjadi pada partai PDIP, yang sebelumnya mendapat suara partai 4. Setelah PSU bertambah 1, sehingga total PDIP menjadi 5 suara. Perjadiannya ini untuk pelurahan super area, dan PSU 14. Memang semalam kita dalam proses plenonya, itu terjadi perhitungan suara ulang. Karena adanya permintaan dari peserta rapat untuk menghitung ulang. Karena mereka menganggap adanya suatu problem di situ. Mereka belum puas dengan CPLANO ini tadi. Karena pada CPLANO kami itu, masih terdapat banyak coretan TIP-X. Walaupun sebenarnya, sesuai regulasi kami, di tingkat TPS, KPPS itu untuk memperbaiki tulisan di CPLANO, memang teknisnya menggunakan TIP-X. kemudian ditimpa dengan yang tulisan yang sebenarnya atau seharusnya. Ini memang seperti itu. Cuman dalam prosesnya, perhitungan suara ulang sudah lancar. Kemudian memang ada sedikit perubahan, tidak terlalu signifikan juga. Kemudian peserta rapat juga sudah menerima hasil perhitungan suara ulang. Terima kasih telah menonton!